Komisi EDPRD Provinsi DKI Jakarta mengelar rapat kerja dengan Dinas Sosial, Dinsos, untuk mengkaji pemberian honor bagi Karang Taruna. Wakil Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta, Ramli Muhammad, ditemui usai rapat kerja dengan Dinas Sosial, Rabu 20 Februari 2019, mengatakan, Pemberian honor bagi Karang Taruna sejatinya telah dianggarkan dalam APBD. Hanya saja, nomenklaturnya menjadi satu dengan hibah, sehingga alokasinya dalam bentuk anggaran makan-minum yang dititipkan di kelurahan. Lebih lanjut, Ramli menambahkan, tidak ada jumlah pasti yang didapat Karang Taruna dari alokasi tersebut. Di lapangan, organisasi itu hanya mendapatkan anggaran berkisar Rp250.000 hingga Rp500.000 per bulan. Dengan demikian, Komisi E mendorong agar Dinas Sosial dapat mengkaji penyusunan peraturan gubernur sebagai landasan hukum pemberian honorarium bagi Karang Taruna. Nah ini Karang Taruna inilah wadah berkimpun. Mereka berkumpul di Karang Taruna, latihan berorganisasi Karang Taruna. Jadi, semua Karang Taruna pemuda-pemuda disatukan di bawah naungan olahraga. Karang Taruna lah yang menjadi tombak terdepan. Dan itu tadi mereka punya anggaran, itu sangat terganggu. Yang sudah disampaikan Rp500, yang sudah ada kesepakatan yang belum, dan ternyata belum bisa selesai. Mereka mempertanyakan di dalam 2019 ini. Ada perhubungannya nggak sih Pak untuk pelayakan untuk Karang Taruna itu sendiri? Ya, kalau Karang Taruna itu kan sudah ada Karang Taruna. Dia kemarin dapat bantuan itu Hiba 6,8 miliar. Tapi untuk tingkat KW belum. Tingkat RW ini sudah mulai mau dikeluarkan. Gubernur sudah setuju, tapi kan itu tidak ada dalam nomoklatur. Sehingga mereka titipkan di anggaran makan dan minum di kelurahan. Jadi persoalan adalah Karang Taruna itu kan di bawah dinas sosial. Tapi anggarannya karena dititipkan di makan dan minum di kelurahan, maka itu berada di posisi komisi A. Sementara ini komisi E tadi. Itu jadi persoalan. Kuma Sekretariat DPRD DKI melaporkan.